Oke, jadi untuk hari ini melanjutkan proporsional integral, kemudian proporsional, eh sorry, proporsional controller, kemudian proporsional integral, kemudian proporsional integral derivatif, dan mungkin nanti efeknya, apakah itu KC, Tau I, maupun Tau D. Oke, di pertemuan sebelumnya kita dapatkan transfer fungsi P only controller adalah KC. Nah, sekarang karena KC saja itu punya kelemahan, kelemahan gawan bayinya yaitu adalah adanya steady state error atau offset jika ada perubahan, baik itu di set point maupun disturbance. Nah, oleh karena itu perlu ada integral, ya, dari integral di sini, jadi mengeliminasi offset, ya, mengeliminasi offset, membuang offset. Nah, bentuknya sendiri di situ adalah mengintegrasi apanya? Error. Karena pada dasarnya, ya, kita punya controller di sini, inputnya adalah error. Error. Error antara apa? Antara set point dengan measurement. Jadi, y set point dengan y measurement. Jadi, ini adalah controller. Berarti, yang diintegralkan apa? Yang diintegralkan adalah error-nya. Nah, di sini dikasih parameter, adjustable parameter. Untuk integral, yaitu sepertau I. Jadi, ingat, di bawah, ya, sepertau I. Ya, jadi di situ namanya integral time, ataupun risk time. Unitnya nanti time, gitu ya. Jadi, integral ini untuk mengeliminasi offset, sekali lagi. Jadi, kemudian, integral ini, ya, dalam penggunaannya tidak berdiri sendiri. Ya, dia bersama proporsional. Makanya, controller-nya disebut proporsional integral. Jadi, kalau kita lihat di sini, KC dengan kali ET, KC kali ET, proporsional only. Nah, ini KC kan juga dikali dengan integral. Ya, KC dikali juga integral. Nah, kemudian untuk mendapatkan transfer fungsi P only. Nah, ini ET, laplasnya ES. PT, PS, kan gitu. Sehingga, T, S per ES, sama dengan KC. Nah, sekarang ada integral. Berarti, ini integral ini dia punya laplas apa? Nah, tadi, bahwasannya integral punya seper S kali Fs. Kalau kita punya integral error, berarti seper S kali ES. Berarti, seper S kali ES. Nah, sehingga, kalau ES, ini ada, ini ada ES. Sehingga, dan sini ada ES, kan gitu. Nah, PT-nya ini kesana kan, jadi PS gitu ya. P aksen, P aksen T, laplasnya. Jadi, P aksen S, atau disebut juga biasanya sudah. PS, huruf besar. Sehingga, PS nanti dibagi ES. Ini sudah kesana ya. Ini ada ES, ini juga ada ES. ES-nya keluarkan. Kan gitu? Nah, berarti, ES-nya nanti kita kan pengali. Kemudian dibawa ke bawah, kan gitu. Kalau pindah ruas kiri. Berarti, PS per ES. Nah, sehingga, nanti KC, mestinya kalikan berapa? Satu, di sini sepertauai S saja, kan gitu. Nah, jadi, KC, ditambah satu per tauai S. Oke, jadi ini adalah transfer fungsinya pi. Jadi, pi punya transfer fungsi seperti ini. Atau kalau mau disamakan penyebutnya, jadi tauai S, di atas jadi tauai S plus 1. Jadi, per kalian. PI juga punya kelemahan sebenarnya ya. Punya kelemahan. Jadi, di sini ada inherent disadvantage-nya. Yaitu fenomena disebut research win-up atau integral win-up. Artinya apa? Dia ini kan, selama error-nya tidak 0, dia ngitung terus. Nah, padahal nanti misalkan dia error-nya makin besar, maka dia akan naik terus. Menuju, pokoknya nyari error-nya 0. Jadi, mengeliminasi offset itu artinya tidak ada error lagi. Karena Y set point sama dengan YM. Betul ya? Jadi, Y set point sama dengan YM itu adalah error. Nah, kalau Y set point sama dengan YM, error-nya sama dengan 0. Kalau ini tidak 0, maka dia nyari terus. Nyari terus sampai dia 0. Nah, maka perlu namanya nanti anti-research win-up. Jadi, artinya dia sustain error. Apabila error itu terus ada, maka dia terus nyari sampai error itu 0. Kalau proporsional, itu kan memang ada offset. Tetapi dia, ya, kalau offset-nya sudah maksimum segitu, dia pancet ke sana. Tetap begitu. Nah, kalau ini nyari terus. Jadi, ini nyari terus. Misalkan makin besar, maka akan saturated. Saturated itu sampai open, fully open, fully closed. Fully open, fully closed. Tidak nemu-nemu. Jadi, karena error-nya masih ada, kan? Sebentar, loh, saya ditambahi terus. Tambahi terus sampai maksimum. Ternyata tidak mampu. Wah, error-nya kalau masih ada, dia sampai maksimum. Jadi, bisa fully closed atau bisa fully open. Ya, nanti bisa kita simulasikan pakai MATLAB. Oke. Kemudian, ini respon. Ada saja ini. Responnya untuk controller, ya. Controller untuk BI. Itu kan ini. Ya, BI kan ini. Kalau ada fungsi T-nya, ya. Coba dilihat fungsi T-nya. KC. Jadi, PT min T berarti. KC ET plus kan gitu. Kalau terhadap T, berarti ini kan. Nah, PT min T. Itu adalah deviasinya. Pada saat secara dinamik. Itu adalah KC kali ET plus seperti I integral ET. Kan gitu ya. Nah, ini kalau integral ini kan dijumlah terus kan. Berarti sama saja dengan ini. Kalau terhadap T. Ya, terhadap T anggaplah ini adalah Y kan gitu. Kemudian ini KC plus KC tau I integral ET. Nah, ini bisa digrafikan sehingga Y. Ini KC-nya adalah intercept-nya kan gitu. Terus kemudian ini adalah slope-nya. Nah, ini slope-nya. Nah, ini semakin ke sana, semakin ke sana karena integrasi. Ya, diintegrasi. Nah, jika ada perubahan set point. Perluan unit step di error-nya. Ini melihatnya hanya GC ya. Hanya GC. Jadi ini error. Jadi kalau ada error gini gitu aja, dia naik terus gitu. Makanya tadi sampai full open, bisa fully open atau fully close apabila tetap ada error-nya. Kalau error-nya tetap enggak turun-turun, ya dia bisa sampai 1 retik. Nah, artinya berarti juga ada kelemah. Itu dari kan jika, jika enggak ketemu-temu gitu kan. Kalau ketemu ya bisa mencapai set point. Normal-nya bisa, tapi kalau kondisi tertentu dia akan saturate. Oke, derivative control. Jadi derivative ini untuk mengantisipasi ya. Mengantisipasi sebenarnya perubahan. Antisipate the future behavior of the error signal by considering rate of change. Jadi ada, kalau ada perubahan error, jadi error-nya kan di-derivative. Error-nya di-derivative ini berarti ada, apa namanya, ya, untuk memprediksi ke depan. Nah, coba anunya, apa, real-nya nanti gimana, ya. Oke, jadi ini ada, kalau perubahan error, dari secara teorinya, P, T min P tau D, jadi untuk parameternya adalah tau D, kalau I tadi seperti tau I gitu kan, ya, kalau ini tau D. Kemudian error-nya di-derivative. D, E, T itu kan sama, D, E, T per D, T itu kan berarti perubahan error setiap waktu. Perubahan error setiap waktu. Kalau perubahan error-nya itu kecil, ya, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau perubahan error-nya itu besar, ya, itu nanti akan bermasalah. Perubahan ya, perubahan error tiap interval berarti. Tiap waktunya itu. Nah, nanti akan bermasalah, namanya ada kick, ya. Ada derivatif kick seolah-olah ketendang, begitu. Ada derivatif kick. Oke, ya. Sekarang Laplace-nya. Laplace-nya. Laplace-nya di, apa, Laplace-nya turunan itu apa? S, F, S, kan begitu. F, 0. Kalau F, 0-nya kita anggap 0. Berarti F, apa, S, F, S. Nah, berarti kan S, F, S gitu ya. Karena ini D, E per C, T. Berarti S, E, S. Kalau E, S-nya dibawa ke sana, jadi, seperti juga di P, I, itu D tidak bersendiri. Misalkan, ini ada P, D. Berarti dia bersama dengan proporsional. Ya, dia bersama proporsional. Cuma, ini ada masalah. Kok anak masalah? Turiskan gitu. Proporsional anak masalah, interplanan masalah, derkati anak masalah, singur anak masalah, apa? Masalahnya ini apa? Jadi, kalau kita lihat di sini, transfer fungsi itu, nanti sebenarnya ada di depan, itu unrealizable, physically unrealized. Itu jika, kalau transfer fungsi itu, G, S itu adalah N, S, numerator S per D, numerator S, maka order yang atas, itu harus kurang dari, atau sama dengan order yang bawah. Ya, mungkin di chapter berapa? Kalau belum, sekarang saya sampaikan. Intinya, transfer fungsi itu, dia physical realizable, apabila order yang atas, kalau ordernya misalkan ini, ini misalkan S pangkat, M atau N. Ini S pangkat N gitu, maka N, dan seterusnya, N itu harus kurang dari, atau sama dengan N. Nah, kalau kita lihat ini, ini order yang atas berapa? Satu. Order yang bawah? Nul. Berarti, N lebih dari N. kalau N lebih dari M, maka tidak bisa. Makanya ini unrealized. Berarti PD kayak gini gak bisa. Secara physical realized, secara physical tidak bisa direalized. Oleh karena itu, perlu dimodifikasi, didekati. yaitu, supaya sama. Ordernya yaitu, dengan nambahin alpha, tau D. Jadi, tau D S per, alpha tau D S plus 1. Jadi, dikasih penyebut. Dimana alpha ini adalah, dengan nilai antara 0,05, sampai 0,2, umumnya 0,1. jadi 0,1-nya tau D gitu ya. 0,1-nya tau D. Karena tau D S per 0,1 kali tau D S plus 1. Nah, ini juga disebut dengan, derivative filter. Nah, jadi, alpha tau D S ini, disebut juga, derivative filter. Nah, filter ini untuk, mereduce, sensitivity nanti berapa ini. Nah, nanti bisa saya, simulasikan. Loh, kok bisa disebut filter. Jadi, sebenarnya, first order itu, first order, K, atau 1 per, tau D S plus 1, itu bisa juga disebut dengan filter. Bisa disebut dengan filter. Gambarannya ya, gambarannya sekilas. Misalkan, saya punya, punya, input itu noise. Inputnya, sensornya itu, bahasanya gini. Gitu ya, ini noise. Kalau dikasih filter, dikasih filter, jadi noise ini masuk ke order 1. Misalkan, seber, tau D S plus 1. Kalau, tau-nya ini, besar, kalau tau-nya besar, kemarin lambat, atau cepat, lande atau, lande. Berarti, pada saat, ada input seperti ini, dia akan naik. Gitu kan? Naiknya, kalau, tau-nya kamu besar, naiknya berarti, dikit-dikit. Belum naik, dia sudah turun. Kan gitu? Terus, kemudian naik lagi. Kemudian masih naik lagi. Turun, naik gitu. Nah, jadi, dari yang besar seperti ini, masuk ke transfer fungsi, first order, dia anggap lah, dari ringnya sekian, menjadi ringnya sekian. Berarti, yang noise gini nanti, tidak, tidak terlalu, besar ininya. Oke ya, bisa, bisa dibayangkan ya. Maka, ini bentuknya kan hampir sama. maka disebut dengan, derivatif filter. Ya, bisa bayangkan. Ini ilmu, signal, orang elektro, biasanya main-main, signal untuk filter. Yang simpel, tidak apa-apa. Nanti yang rumit, tidak usah. Biar, orang, instrumen engineering. Tapi, kita, secara simpelnya, oh saya ninsor sana. Sensor, kalau, tidak di filter, tidak diolah, maka, enggak karu-karuan. Maka, namanya, signal processing. Nah, mungkin dengar. Sinyal itu harus diproses. Apakah dibesarkan dulu? Kalau dibesarkan, kalau tidak dibesarkan, dia terlalu kecil gitu, perubahannya. Maka dibesarkan. Kalau dibesarkan, noise-nya terlalu besar. Maka perlu di filter. Nah, maka disini ada, signal processing. Bagi kita orang proses, yang penting, saya ingin tahu di sana, temperatur berapa, tekanan berapa, flow rate berapa. Karena, jika lebih dari ini, kita sudah bisa bayangkan, apa yang terjadi bahayanya. Jangan lebih sekian. Nah, seapa sih ninsor? Yuh, biarkan yang ninsor. Orang, instrumen, tegfis. Apakah elektro atau tegfis. Begitu. Ya, enggak apa-apa juga. Nanti misalkan kalian, mau ngambil spesialis di, di kontrol. Begitu kan? Termasuk instrumennya. Ya, enggak apa-apa. Tahu prosesnya, tahu instrumen, ya, lebih bagus juga. Oke, jadi, kita sudah punya proporsional, sudah punya integral, sudah punya derivatif. Sekarang, kalau ketiga-tiganya, kita gabung. Jadi, ini ada proporsional, ada integral, ada derivatif. Nah, jadi dikombinasi. Jadi, PID. Nah, jadi ini ada paralel form. Paralel ini ada plus, plus gitu ya. nanti kalau seri, kali. Nah, di sini, proporsional, integral, derivatif. Transfer fungsinya, ini enggak ada masalah. Artinya, proporsional kan, KC, kali satu. Derivatif, eh, sorry, integral, seperti tau I, S. Derivatif, tau D, S. Bentuk ini, asalnya sudah tahu. Ya, berarti P, per E, jadi, G, G, C-nya di sini, adalah untuk, PID seperti ini. Ya, nah, ini bermasalah enggak? Dari segi, physical, realizable atau enggak? Nah, karena ini ada, di atas, di bawah ini ada S, dan S, jadi ini secara physical, bisa. Kalau PD tadi enggak bisa, kalau PID bisa, boleh. Nah, kalau kita turunkan satu persatu dengan menggunakan Laplace transform, sebenarnya kita dapat paralel form PID controller. Paralel PID controller. Nah, tapi PID controller ternyata enak sekali nanti. Variannya. Tidak hanya COVID yang berpunyai varian, ya. PID punya varian. Coba dilihat di tabelnya. Di tabel, berapa itu? 8.1. Di buku Sipo. Di situ varian PID. Yang di sini, kita turunkan adalah jenis paralel. Nah, nanti salah satu varian adalah series. Yaitu apa? KC ini tau I tadi kan sudah dibuat gitu ya. Kalau dibuat, penuhnya disamakan penyebutnya. Betul? Tau I. Berarti PD ini. PI, sorry. Nah, nanti kalikan D. Nah, D-nya tau di S plus 1 per alpha tau di S plus 1. Nah, ini ada alphanya. Dia ada beda. Makanya ini filter, derivatif filter. Ya, jadi ini series dikali. Nah, ini ditambah paralel. Oke, paham? Nah, asal-masalnya kita dapat yang paralel. Kemudian varian C. Nah, nanti bentuk-bentuk ada ada macem-macem gitu ya. Expand form PID controller. Tadi di mana? 8.1 tadi ya. disadvantage PID. Ternyata PID pun juga ada ada disadvantage-nya. Ya, tadi juga sudah sampaikan ada derivatif kick gitu ya. Sudden change di set point berarti ada perubahan mendajak di E per DT. Errornya ini langsung besar. Kalau langsung besar, ya, kalau errornya ini apa, besar, maka ya, ini besar. KC tertentu. taudinya ini di atas berarti kan juga makin maksudnya ini langsung membuka atau menutup dengan cepat. Coba kalau kita lihat di sini. Perubahannya ini besar, kalau fungsi T ya, maka PT ini akan makin besar cepat gitu. Ya, kamu lihat pakai ini pun juga bisa. Kalau errornya ini besar, berarti P ini makin besar dengan cepat. artinya dia membuka dengan tiba-tiba. Atau disebut di sini sudden change, di sini ada derivative kick. Ya, jadi ada bentakan. Ya, tidak diinginkan, harus dihindari. Maka, bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindarinya diantaranya yang di derivative jangan errornya. yang diderivatif adalah YM-nya, perubahan YM. Jadi, di sini jadinya perubahan YM per DT, bukan perubahan ET. Nah, ini salah satu caranya. Itu ya. Oke, berarti ini dari simpel itu tadi, ada varian-varian, ada metode-metode, ada macam-macam. Akhirnya, banyak controller. controller. Ya. Oke, kemarin reverse direct sudah ya. Reverse direct sudah, tidak perlu diulang. Nah, kalau on-off controller, lebih simpel daripada P only. Pada saat, pada saat tertentu on, pada saat tertentu off. Misalkan, dianggap level sekian on, level sekian off. contohnya apa? Tandon misalnya gitu ya. Nah, nanti bisa juga katakanlah di tempat proses kita, kalau memang tidak perlu akurasi, ya on-off aja. Pokoknya, pada level sekian, pompa on. Level sekian, pompa off. Kan gitu. Nah, tetapi kalau on-off, berarti dia dianggap ini on, kemudian off. On, off. Nah, nanti pasti tidak bisa smooth ininya. Kalau ini on-off, on-off, manipulated-nya, buka-tutup, buka-tutup, maka responnya pasti, ya, mungkin akan gini, gini terus, prosilasi terus. Tidak bisa smooth, misalkan. Nah, sekarang typical response untuk feedback control. Nah, kemarin proportional control, jadi ini regulatory, ini regulatory. Artinya, kita pengen Y set point itu tetap di null. Di null itu artinya tidak ada perubahan set point. Paham ya? deviasinya null. Tidak ada perubahan set point. Ya, tetapi yang berubah apa? Yang berubah disturbance. Kalau ada perubahan disturbance, berarti kan dia ngimbangi. Harus buka atau nutup supaya tetap di set point, kan gitu. Misalkan kita pengen suhu reaktor 100. Pengen 100 terus. Tetapi ternyata ada tahu-tahu ada perubahan apakah itu kemanas-nya, apa-taupun dingin-nya, ataupun flow rate-nya, kan gitu. Tahu-tahu berubah. Maka dia akan do-nya berubah. Sementara set point-nya ini tetap. Berarti dia akan goyang, kan gitu. Respon-nya akan goyang. Kalau pakai PI, sorry, pakai P controller, P only, dia ada offset. Offset antara yang diinginkan sini dengan real-nya. Oke. kalau dengan PI, dia tidak ada offset. Tidak ada offset. Dia menuju ke sana. Anggaplah yang saturated tadi tidak terjadi, maka dia akan ke satu titik. Seperti yang kita inginkan. Nah, kalau PID, dia bisa lebih cepat menuju satu titik. tipikalnya seperti itu. Jika kita dalam men-setting parameternya, benar, gitu ya. Nanti ada ada bug lagi, ternyata dikasih controller, itu makin tidak stabil. Karena kita ngasih parameternya tidak tepat, tidak pas. Berarti nanti ada namanya stability analysis. ini masih tipikalnya. Oke, jika hanya P controller, P saja, KC-nya makin besar, kemarin kan KC per satu plus KC kali M, gitu ya. Kalau ini anggap K-nya tetap, K-nya yang diubah-ubah. K-nya yang diubah-ubah. K-nya yang diubah-ubah. K-nya misalnya satu, misalnya satu, kan enak. Berarti satu per dua, kalau dua per tiga, kalau lima per enam, kalau tujuh per berapa? Lapan. Setengah dua per tiga, lima, makin besar KC, maka akan semakin dekat dengan M atau enggak? Semakin dekat dengan M. Karena ini, kalau KC-nya rendah, dia setengah. KC-nya tinggi, dia hampir ke satu. Misalnya 99 per kan hampir satu. Oke, dengan M. M-nya ini padahal pengennya akan nul, pengennya tetap. Berarti semakin besar, itu semakin dekat dengan set point-nya. Kalau set point-nya misalkan berupa step, berarti ya makin besar nanti semakin dekat dengan set point. Kalau kecil ya, mungkin jauh. Nah, ini kalau set point-nya berupa step. Ini tadi set point-nya berupa nul, tidak ada perubahan set point, berarti pengen tetap set point-nya. Nah, berarti dia di nul ini adalah set point. semakin dekat set point intinya. Semakin besar KC, semakin dekat dengan set point. Oke, kalau Todi, jadi ini semakin besar KC, semakin menuju set point dengan cepat. Kalau Todi, semakin besar Todi, semakin cepat atau semakin lambat? Nah, coba dilihat di sini. Atau saya anu di sini saja. karena kan ini KC 1 plus seperti Todi S plus Todi S ya, ini P per E-nya. PS per E. Nah, kalau Todi-nya makin besar, KC-nya dianggap tetap, berarti gerakannya itu makin cepat atau makin lambat. Perubahan P-nya, perubahan P ini kan output controller. karena ini Todi itu tempatnya di atas berarti berbanding lurus. Kalau berbanding lurus, semakin besar Todi, semakin gerakannya makin cepat. Berarti ini, kalau yang atas ini lambat, yang bawah ini cepat. Karena semakin besar Todi. Tapi kebalikannya dengan Toai. Toai ini, kalau semakin besar, berarti seperti Toainya semakin kecil, artinya semakin lambat. Maka semakin increase Toai, nah ini coba lihat, makin lambat. Oke, semakin cepat KC, semakin besar KC, semakin cepat. Intinya di sini adalah sebenarnya berbanding lurus atau berbanding tergalik. kalau di sini. Oke, ini yang digital artinya pakai interval ini kita lewati. Kita pakai Laplace itu continue. Ini kita lewati saja. Oke, coba sekarang kita lihat apa nanya di simuling ya dengan P, dengan PI, dengan PID. Apakah sama seperti yang kita sampaikan tadi. Pertama, dengan dikasih dengan hanya K saja, apakah sudah bisa mengendalikan? terus kemudian apakah benar ada offset. Kemudian dikasih I, apakah bisa menghilangkan offset. Dan ini kita masih belum ngomong tuning. Tuning itu men-setting parameternya. Berapa KC, berapa TOI, berapa TODI. Kita tunggu sebentar. yang mau kita kendalikan satu transfer fungsi. Transfer fungsinya maunya apa? first order atau second order? Satu saja dulu yang mudah. Bayangkan yang mudah. Jadi ini maunya berapa? K-nya. Lima. Terus TOI-nya. Ini TOI-nya transfer fungsi. Maunya silahkan nyebut angka. Sepuluh. Kemudian kita kasih controller. Kontrollernya berupa P-only. Berarti P-only ini bisa nanya gain disini. Karena satu angka saja. Kemudian disitu ada summing junction-nya. Kemudian ini nanti panonya. Nah scope ataupun untuk respon-nya. kita ambil kita sadapkan ke sana. Set point-nya kita kita ubah. Terus jangan lupa ini plus sama minus minus YM-nya. Ya sini berupa minus. Ya. Oke. Terus kemudian K-C-nya maunya berapa? K-C-nya maunya berapa? 10 3 terus set point-nya maunya berapa? Ini timenya 0 set point-nya halo berapa? 50 besar ya? 10 15 supaya kalian bisa bayangkan. ini mestinya respon pada saat tak terhingga nilainya berapa? K-C per 1 plus K-C kali M-M-nya berapa tadi? 15 berarti 3 kali K-C berarti 5 kali 3 15 dibagi dibagi berapa? Dibagi 15 tambah 1 berarti 15 per 16 kali M kali 15 15 per 16 kali 15 nilainya berapa? Berapa? 14 sekian Oke Coba kita run di apa? Nanya kondisi steady stick Coba sama enggak? Kita lihat di sini 14 koma berapa ini? Kalau kamu hitung pakai kalkulator berapa? Sama atau tidak? Sama Kira-kira sekian ini 0 koma tidak sampai 14 koma 1 enggak sampai 14 0 8 atau 0 9 dekat gitu kan Sama enggak? Sama Berarti kita hitung dengan yang hasilnya simuling sama Oke Sekarang kalau KC diturunkan kira-kira semakin jauh dari set point atau semakin dekat dari set point semakin jauh jauh dari berapa? 15 berarti lebih kecil dari 14 koma tadi atau lebih besar lebih kecil yaitu misalnya 2 2 kali 5 berarti 10 per 11 kali 15 nilainya 13 koma sekian nah 13,6 4 oke dan dan seterusnya artinya terbukti tidak terbukti dengan yang adanya offset tadi jadi offsetnya adalah yaitu tadi 15 dikurangi 14 koma tadi ya offsetnya itu nah sekarang saya ganti PI kalau PI gimana ini kita ini aja PID PID controller oke kita taruh sini nah ini sudah ada PID kita double click bentuk paralel ya coba kita lihat di sini ya P plus I seper S ya jadi I di sini berarti di kita itu apa tadi seper seper tau I ingat itu T adalah KC I ini bukan seper tau I tapi apa KC per tau I ingat itu kan ya jadi kalau ini P nya adalah 1 integralnya 1 berarti I nya juga 1 karena 1 per 1 nah tadi kita pengennya KC nya berapa KC nya tadi 3 kemudian integralnya berarti 3 dibagi nah mau tau I nya berapa tau I nya mau berapa 2 tulis 2 kemudian D derivatifnya 0 berarti ini 0 berarti P I saja oke klik sekarang kita jalankan tadi kan saya copy itu aja kan apakah dia mencapai mestinya berapa lebih dari ini kalau TI itu mengeliminasi offset berarti mestinya offset nya hilang berarti berapa mendekati 15 atau tepat 15 semestinya tepat 15 mana cara ini atau ini nah kurang panjang nah ini sempat kelebihan kemudian turun ragi karena sudah dikendalikan kurang panjang misalnya 25 supaya apakah sudah betul-betul steady nah kemudian apakah betul-betul di 15 saya lihat sini kan nah 15 tepat nah sekarang secara analitis gimana kalau kemarin secara analitis proporsional ada offset bisa diturunkan kan KKC per 1 plus KKC M nah sekarang kalau proporsional integral kamu sudah tahu juga Laplace-nya ya dan sudah tahu juga penyederhanaan block diagram-nya maka pada saat T tak terhingga untuk PI apakah sama dengan M ininya apa nanya responnya apabila dikasih step sebesar M nah maksudnya gini saya punya GC berupa PI punya GP seperti itu tadi anggap lagi ya tadi kan sudah punya 5 per berapa 10 5 per 10S plus ininya GC-nya adalah karena karena PI berarti apa KC plus KC per TOI S atau juga tulis 1 plus per TOI S mana mana ya oke disini Y set point plus ini minus disadap begitu kan nah ini Y nah Y set point per sorry YM YM tak teringganya ya YM per Y set point gitu ya kemudian kan gitu YM per Y set point itu adalah transfer fungsi untuk di ini maka transfer fungsinya apa ini GC GP per 1 plus GC GP kan gitu kali Y set point nanti kalau ininya kesana kali Y kali Y set point lah GC GP nya GC nya apa tadi GC plus GC per tau IS GP nya K per tau IS plus 1 per 1 plus GC plus GC per tau IS kali K per tau IS plus 1 nah kalau ingin cari YM nya kalau ingin cari apa YM nya berarti ini saya hapus ya berarti ini Y Y set point Y set point nya adalah M per S kalau berupa step nah sekarang Y M tak terhingga nah berarti kamu cari limit S mendekati 0 dari ini kali kan S nah coba dicari apakah nanti sama dengan berarti satu persatu ataupun harus sama kan gitu paham paham ya berarti nanti Y M pada tak terhingga itu adalah limit S mendekati tak terhingga dari M per S ini adalah Y set point nya berupa step berarti K C K C per plus Tau I S kali K per Tau S plus 1 per 1 plus K C plus K C per Tau I S kali K per Tau S plus 1 dikali S S dengan S coret ini apa cara jadi ingat Tau I dengan Tau S beja Tau I S dengan Tau S Tau I itu miliknya controller nanti bisa juga Tau A ini bisa Tau C karena Tau nya milik controller C milik controller ini Tau I kita tadi integral ini gimana Tau Tau supaya nanti ini harus satu harus satu kenapa? nanti YM tak teringat nilainya adalah M seperti di ini tadi harus sama dengan M pada saat kita sudah kasih P coba dikerjakan ini ini nanti untuk PR sekarang kalau kita kasih PID berarti sebenarnya kita tinggal merubah D nya bukan 0 ini ya bentuknya D ini dibuat seperti ini tadi karena kan memang D lumayan bermasalah kan gitu lumayan bermasalah tidak hanya DS gitu aja makanya disini ada DN per 1 plus N per S coba kalau kita anode disini jadi ini untuk pendekatan derivatif filter dan seterusnya ya dengan filter koefisien disitu N nya 100 nah intinya coba kalau D kita kasih D apakah semakin cepat atau semakin lambat gitu dulu ya T I dengan kasih D nah D nya kalau D nya besar makin cepat coba D nya maunya berapa ini copy aja berapa 5 ini mau dibandingkan atas bawah dibandingkan dengan pakai moves ini kita sadap ini kita sadap kita copy ya ini langsung coba jadi yang yang biru ya jadi kita belum ngomong tuning ya sebenarnya belum ngomong tuning barangkali intinya sebenarnya ini tidak seperti yang yang punya kita awal bentuknya kalau bentuknya disamakan punya kita awal bisa enggak ini supaya tidak ada bentuk N nya tidak ada N jadi metode S gitu aja nggak bisa kan cintang nya ini nggak bisa kalau gini bisa coba idea tetap ada N nya hai 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 Karena ada perbedaan sedikit saja disitu Tentunya mempunyai respon yang berbeda Jadi cepat tidaknya Ini mungkin dari segi ininya cepat gerakannya Cuman menuju ke set pointnya dia yang tidak sama Makanya nanti ada tuning Sebenarnya kita bisa membuat sendiri disini P kemudian D kemudian derivatif itu kita buat sendiri Tidak pakai yang ada disini Tidak pakai yang ada disini Yang kontrolernya ada biaya PD saja Misalkan PD ini nanti ada kombinasinya Jadi ini untuk merealize D nya itu ya Sementara kita tadi kan DS gitu saja Nah ini secara realnya di industri itu harus ada filter Dan seterusnya Harus ada filter Untuk lebih realizing Oke jadi Kita sudah Memahami Terkait dengan P only controller PI controller PI controller Maupun PID Ya ya Kira-kira seperti inilah Sampai sini mungkin ada yang perlu didiskusikan Ada pertanyaan Itu kan sebenarnya kita mungkin kontrol ini saat ada input yang berbeda Maksudnya ada perbedaan input yang berbeda Yang tidak soal-soal Tidak bisa dengan disatukan Saya dimana Ini Gimana kita bisa Perbedaan itu dimana Di Ini Inputnya Berupa step Berarti set point itu kita Kita rubah Set pointnya kita rubah Misalkan level Levelnya dari 100 ke 110 Kalau ini tadi 15 Misalkan suhu dari 100 ke 115 Misal Jadi Kemudian Responnya Awalnya Nul ini tidak ada deviasi Berarti 100 Misal Kemudian Mau ke 115 Nah dia bergerak seperti ini Menuju 115 Nah ini servo problem Nah Misalkan Loh pak Kita kan pengen Menjaga Supaya tetap 100 Kenapa harus 115 Berarti Saya Simulasikan Jika ada Disturben Disturbennya dimana Kita bisa ngasih di Sebelum Atau sesudah Intinya Di proses Di proses ini Kita 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 ubah Intinya Kita Kita ganggu Nah coba Misalkan kita ganggu Gini Nanti mau enggak Oke Nah ini Kita ganggu Kasih Plus Disini Nah Jadi ini gangguan Gangguan terhadap Ke proses Bisa dipahami Kalau ini Nah Set pointnya Saya buat Tetap Berarti Nul Oke Kemudian Intinya kita ganggu Enggak Ganggu ini ya jangan banyak Banyak lah Misalnya Tapi nanti enggak apa-apa Anggeplah mulai dari Mau tiga Ya Kecil Gitu ya Coba Apakah nanti dia Tetap nul Atau naik dulu Nul Atau turun dulu Kemudian ke nul Atau Enggak karuan Saya juga enggak tahu Oke Jadi dia Ternyata Nah Naik kemudian ke Ini namanya regulatory Nah pertanyaannya tadi apa Gini Rubahnya bagaimana Maksudnya Gimana Maksudnya kayak Kan itu berarti Sebelumnya kita Misalnya kita Kayak kemarin Yang kita bilang Soal level Awalnya Dimasukin itu Keluarnya Tentang-tentang Setuluh Terus Berarti nanti Keluarnya Dia total Yang Pencampuran Bisa Yang disini Tetap Terus Yang disini Jadi kurang Harusnya Di dalam itu 0,7 Terus Masukin 0,6 Masukkan Keduanya Yang Saat 0,6 Yang Masukkan Dulu Bakal Berikut Perubahan Itu Sehingga Yang ada Tetap 0,6 Nah Maksudnya Itu Letak Perubahan 0,6 Ke 0,5 Atau Bahkan Jadi 0,7 Itu Gimana Oke Ini Kalau Dimisalkan Di Prosesnya Kemarin Pencampuran Pencampuran Bayangannya Masih ada Jadi Pertanyaannya Adalah Jika Kita Nyampur Kemudian Ini Adalah X W X1 W1 X2 W2 Kemudian Ini Yang Di Kontrol Kan Gitu Kemudian Ini Di Sadap Ini Ada Ya Mestinya Ini 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 Ada Set Point Ini Pergi Kesana Oke W2 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 Ini Berubah Berubah Setelah Ada Perintah Dari Controller 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 Memerintahkan Karena Dia Men Sensor Hasilnya Tidak Sesuai Set Point Berarti Ya Proses Disini Ini Ini Proses Proses Composition Untuk Mengendalikan Komposisi Input Sebagai Manipulasinya Adalah W2 Ya Yang Dimanipulasi Untuk Mencapai Apa YM Ini Yang Dibabah Kan W2 Betul Yang Menjalankan Perintah Dari Controller Buka Nutup Tadi kan Disini Yang Berubah Adalah W2 Ya Ini Adalah W2 Dia Berubah Dari Perintahnya Controller Berarti Disini Ada GC Ya Berarti Disini Ada Controllernya Sini Ini W2 Diperintahkan Oleh Controller Berarti Ini GC Nah Controller Ini Dia Ini Y Setpoint Jadi Ini Y Setpoint Ini YM Ya Berarti Y Setpoint Ini Letaknya Ini YM Ini Letaknya Disini Kemudian W2 Letaknya Disini Jadi W2 Berubah Proses Akan Berubah Jadi Pada Saat Ini Maunya 0,7 Kemudian Disini 0,6 Terus Gitu kan Ya X 2 Sama Dengan 1 Maka Pada Kondisi Steady State Dia Selalu Membuka Betul Selalu Membuka Pada Saat Ini Saya Ubah 0,75 Berarti Y Setpoint 0,75 Maka Dia Akan Memerintahkan Ya Tadi Pada Saat 0,7 Pertama Ini Juga 0,7 Kondisi Steady Sini Buka Kan Itu Bukanya Disini Tertentu Karena Errornya Ini 0 Sudah Steady Tahu Tahu Saya Ubah Ya Setpointnya 0,75 Berarti Berupa Step Walaupun 0,05 Oke Sampai Sini Paham 0,05 Naik Berarti Berarti Dia Mestinya Errornya Tidak 0 lagi Berarti Akan Memerintahkan B2 Silahkan Membuka Sampai Berapa Sampai 0,75 Makanya Sampai 0,75 Tadi Bisa Kita Sebenarnya Simulasikan Di Sorry Nah Ini Jadi Sekarang Kita Ganti 0,05 Gitu Kan Ya Berarti Setpointnya Berubah 0,05 Dari 0,7 Menjadi 0,75 Ya Kemudian Anggap Tidak Ada Disturbant Karena Tidak Apa Di Di Disini Tadi Tidak Ada Disturbant Belum Saya Kasih Setpointnya Yang Berubah Nah Sekarang Bagaimana Kalau Ini 0,75 Anggap Prosesnya Sama Dengan Ini Ya Prosesnya Maka 0,05 Menuju 0,05 Paham ya Sekarang Kalau Yang berubah Itu bukan Setpointnya Saya pengen Tetap 0,7 Nah Kalau saya Pengen Tetap 0,7 Berat Ini tetap 0,7 Saya Tidak Ingin Berubah Ini Tetap 0,7 Kalau Tidak Ada Disturbant Ya Tetap 0,7 Nah Sekarang Saya Kasih Disturbant Disini Nah Disturbant Disini Dalam Realnya Dalam Realnya Adalah X1 Berubah X1 Berubah Maka Terganggu Karena X1 Berubah Misalkan 0,6 Menjadi 0,5 Berarti Minus 0,1 Atau Mau 0,1 Nah Bisa Terserah Intinya Berubah Maka Dia akan Akan Mempengaruhi YM nya YM nya Berubah Akan pergi ke Error Error akan Mencari lagi W2 yang sesuai Ya Oke Jadi Sekarang Set point nya Tetap Tetap 0,7 Kemudian Ininya Berubah Misalkan Minus Minus 0,1 Maka Dia tetap Harus bertahan 0,7 Dengan Mengubah W Turun dulu Kemudian Oke Coba diikuti pelan Pelan Ini sudah Penggambarannya Ya Nanti Apa bedanya Ini ada Di sini Maupun di sana Ini Saya kan belum Ngomong Masalah Transfer fungsinya Disturban Kalau ini Transfer fungsinya Disturban Podokarut Transfer fungsinya Proses Sebenarnya di chapter 6 berarti ya Disitu ada Multi input Multi output Multi input nya Di antara input nya Untuk manipulated Ada yang Disturban Nah itu Ada transfer fungsinya Ini Tanggap Sama Oke Ada pertanyaan Lagi Sudah mulai Berbintang Bintang Di kepala Makanya Misalkan gini Kita tadi kan 0,7 Kondisi Steady nya Nah Terus Tahu-tahu Saya minta Bukan 0,7 Tapi mintanya 0,9 Itu kira-kira Sudden Cing atau enggak Iya Ya iya Kenapa Misalnya bos kita Minta 0,9 Kenapa Karena alkohol Kemarin kan Nanonya alkohol Contohnya Larutan alkohol Yang diinginkan Sekarang bukan 0,7 Sudah 0,9 Berarti perubahan itu Mendadak enggak Mendadak Berarti Y set point Dikurangi YM Mendadak Tiba-tiba Besar Padahal menentukan kita Berarti Untuk menuju 0,9 Jangan Diubah Langsung 0,9 Berarti 0,2 Berarti ya Perubahannya Nah itu Itu dibuat Rem Kalau bisa Tapi Rem Dalam waktu Sekian Menuju 0,9 Selandai mungkin Nah Jadi itu Perubahan dari Perubahan dari 0,7 Ke 0,9 Nah itu Kalau tiba-tiba Akan seperti ini Maka Di realnya Umumnya dia Grade 2 Kecil-kecil Nah dibuat 0,7 Berapa 0, ini berapa Nah gini Nah gitu Maka Kalau ini dibuat Seolah-olah Kayak rem Nah gitu Sampai Begitu 0,9 Berhenti Karena Makanya Apa namanya Bilang ke bos Bos Kalau minta Jangan Sak Dek Sak Nyet Nah Karena apa Kalau Suddenly Cing Maka ada Derivative Kick Maka Nge-kicknya Jangan Keras-keras Dikit-dikit Kick Kick Jadi Tidak terlalu Jadi Rem Berhenti sana Oke Atau Step yang kecil Kecil Di antara Mensiasatinya Bisa seperti itu Oke Ada lagi Pertanyaan Berarti Berarti juga Kamu Ke orang tuamu Kalau minta Uang Bu Ini ternyata Perlu 2 juta Padahal kemarin Sudah Minta Sekian Tahu-tahu Minta Tambahan 2 juta Atau 5 juta Gitu Kan Ya Kalau Orang tuan Ipunya Gak Apa-apa Orang Geblak Kan Gitu Ya Tahu-tahu Minta 10 juta Wah Lu Gya Poli Sak Munah King Nah Itu Suddenly Cing Tahu 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 Tahu